Hai everyone, kenalin nama aku Edith, atau kamu bisa juga menganggil aku Coach Edith. Aku berasal dari Bali, dan aku bekerja sebagai seorang fitness coach. Nah, buat aku, wanita itu adalah sosok yang sangat kuat, tapi juga lemah lembut, sangat cantik, dan berbibawa. Wanita Indonesia itu bisa melakukan banyak hal, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau, menjadi apapun yang mereka inginkan. Nah, karena aku berasal dari Bali, maka kalau ada seseorang yang cantik, kita akan bilang dia seorang yang jegek. Atau kalau dia cantik banget, kita bisa bilang dia jegek gati. Aku pengen banget menjadi fitness coach untuk waktu yang sangat lama, sampai aku tua kalau bisa. Nah, caranya aku harus tetap latihan, aku harus tetap belajar, dan aku juga harus memiliki rutin yang baik, supaya aku tetap sehat. Kalau disuruh pilih outfit dari Congsam Indonesia, aku akan pilih yang... Hmm... 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 Aku akan pilih yang ini. Oke, selanjutnya lagi. Yang jadi pertimbangan aku saat memilih baju sehari-hari adalah, Satu, bahannya harus adem. Yang kedua, dia harus nyaman dipakai. Dan yang ketiga, dia harus bisa membuat aku merasa aman saat aku melakukan aktivitas sehari-hari. Gaya aku sehari-hari itu, satu, dia nyaman. Dan yang kedua, dia bisa mengekspresikan feeling aku hari itu. Nah, kalau hari ini aku lagi feeling very creative, jadi aku pilih baju ini. Tiga kata untuk meneskripsikan wanita Indonesia. Kuat, cantik, berani. Oke, pesan buat wanita Indonesia. Do not let your appearance or your age to determine your worth. Ingat, kamu bisa ngelakuin apa saja, jadi apapun yang kamu mau, jadi tetaplah berkarya di usia manapun kamu berada. Aku bangga menjadi wanita Indonesia. Halo semuanya, nama gue Jessica. Gue asal NTT Kupang. Dan untuk sekarang, gue bekerja sebagai desainer dan model runway. Arti wanita buat aku itu kuat sama gigi. Jadi wanita Indonesia itu challenging ya, tapi asik juga gitu. Soalnya lingkungannya juga supportif banget. Kalau kita mau ngapa-ngapain pun, pasti mau itu sama perempuan atau sama laki-laki, pasti kita bakal disupport banget. Kalau di Kupang itu biasa kita ekspresiin kata-kata cantik tuh, perempuan cantik itu nona manis. Jadi kalau anggapannya dari aku, kata cantik itu nggak cuma sekedar ngeliputin dari fisik aja. Tapi cantik juga dari sifat. Jadi dia rapi, dia sabar, dia bersih, dia menyenangkan. Dan itu tuh udah termasuk cantik. Gue tuh biasanya sebenernya suka banget warna biru. Cuman ini ada pengecualian nih. Yang ini gue suka banget nih. Lucu banget. Soalnya kayak ada lukisannya gitu loh. Langsung coba aja kali ya. Nah ini outfit-nya. Nyaman sih. Mesti nyaman. Mesti stylish. At least buat aku mesti stylish ya. Soalnya aku, karena kebanyakan outfit yang aku pilih kan basic. Jadi aku nggak pengen monoton. Cuman biasa-biasa aja gitu. Cuttingnya tuh mesti unik gitu. Kalau gaya gue sehari-hari tuh biasanya gue pakenya yang semi formal. Yang monokrom. Tapi mesti yang nyaman juga si outfit-nya. Tiga kata untuk wanita Indonesia. Kuat. Gigih. Berani. Tapi kalau misalnya gue bisa tambah satu lagi nih. Gue rasa tuh wanita Indonesia tuh penyabar banget. Pesan gue buat wanita Indonesia. Be brave. Jangan takut buat ekspresiin apa yang lo suka. Apa ambisi lo. Jangan sampe lo takut buat voicing out itu. Baik itu secara visual maupun secara verbal. Atau melakukan sesuai apapun itu. Lo jangan sampe takut. Ini Indonesia. Orangnya suportif banget. Lo mau ngapain pun. Lo pasti bisa kok lakuin itu. Gue bangga banget. Jadi wanita Indonesia. Halo semua. Perkenalkan. Nama aku Putri. Asalku dari Aceh. Pekerjaanku yaitu freelance model hijab. Arti wanita buat aku yaitu wanita adalah mahluk Tuhan yang memiliki sifat lemah lembut dan halus. Wanita yang spesial buat aku yaitu ibuku sendiri yang telah melahirkanku. Menjadi wanita Indonesia itu sangatlah istimewa. Karena wanita Indonesia itu rata-rata jago masak, pekerja keras, dan independen. Dalam bahasa Aceh yaitu cedah. Artinya cantik. Tujuan hidupku yaitu lebih mencintai diri sendiri. Memiliki karir yang cemerlang. Dan menginspirasi banyak orang. Yang paling aku suka yaitu outfit yang ini. Hmm, mari kita coba. Nah, ini udah aku ganti. Cantik kan bajunya? Untuk gaya berpakaian aku sehari-hari, aku sih lebih pede pakai pakaian yang casual look. Karena selain nyaman dan santai, ya itu aku banget sih. Tiga kata untuk wanita Indonesia. Yaitu unik, berani, dan berprestasi. Pesanku untuk wanita Indonesia di luar sana. Kejarlah mimpimu setinggi-tingginya. Explore dan belajarlah sebanyak mungkin. Dan jangan lupa untuk mensupport sesama wanita lain di Indonesia. Aku bangga menjadi wanita Indonesia. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dabex. Dan saya sekarang bekerja sebagai mahasiswa dan freelance model. Asal saya dari Papua. Tapi secara etnis, saya campuran Jawa dan Papua. Jadi wanita Indonesia itu sangatlah keren. Karena untuk aku pribadi sendiri, sebagai orang yang mix Papua-Jawa, aku merasa kayak spesial gitu. Kata cantik dari bahasa daerah aku, dari Papua, biasanya kita lebih ke arah logat sih. Secara general, kita suka banget bilang, eh cantik sekali, manis sampai. Sedangkan untuk, dari sisi Jawa aku, keluarga aku suka bilang banget kayak, ayu nemen, cahiki. Kayak gitu. So yeah. Tujuan yang ingin aku capai saat ini, mempunyai financial freedom. Caranya ya dengan kerja, keras, of course. Hmm, let's see. I think, I like this. So aku pengen banget, nyoba yang ini. So, ayo kita coba. Wow, keren banget. Nyaman ya. Licin lagi. Untuk aku, yang paling penting, harus comfortable. Karena percuma aja, udah gayanya gimana-gimana, tapi, badan kita merasa tersiksa. Gaya aku sehari-hari, santai. Tapi, masih, formal. Dikit. Gitu. Unique, beragam, and of course, beautiful. Hey, I believe, all of us beautiful just the way we are. So, you don't need to change anything about yourself. Aku bangga jadi wanita Indonesia. Hai, nama aku Anggi, umur aku 33 tahun, asal aku dari Bandung. Arti wanita untuk aku, strong but gentle, tough but sentimental. Menjadi wanita Indonesia, cukup challenging, karena masyarakat kita, terbiasa memberikan standar yang tinggi, kepada kita wanita Indonesia. Tapi aku pribadi, aku percaya pada kemampuan diri aku sendiri. Kata cantik di bahasa daerah aku itu gelis. Mungkin kedengerannya kelise ya. Tujuan hidup aku, aku ingin menjadi pribadi yang berbahagia, sebab aku percaya, ketika kita berbahagia, kita akan menebarkan kebahagiaan tersebut, kepada orang lain. Dan, proses di mana aku mencapai tujuan itu, adalah aku selalu bersyukur, atas hal-hal terkecil sekalipun, yang terjadi di dalam hidup aku. Cantik-cantik semua sih, tapi kalau disuruh pilih, aku akan pilih yang ini. Cantik kan? Kita langsung coba aja yuk. Gimana dengan baju pilihan aku? Cantik kan? Sih, simple, dan tentunya yang utama, tetap elegan. Tiga kata yang menggambarkan wanita Indonesia, yang pertama adalah indah, kuat, dan tentunya penuh kasih sayang. pesan aku untuk seluruh wanita Indonesia adalah, tetap percaya pada kemampuan diri sendiri. Aku bangga menjadi wanita Indonesia. cipun. shut up, ten, loh, cipun, ce lelaki, ketika, kamank call, Her, Terima kasih telah menonton!